Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau update info terbaru dari tiktok nah buat temen-temen nih yang jualan di tiktok kalian wajib banget tau karena disini ada perubahan untuk pembaruan struktur biaya komisi atau disebutnya bisa admin tiktok gitu ya admin tiktok shop guys jadi disini ada info penyesuaian terhadap biaya komisi marketplace berlaku mulai 1 Juni 2023 jadi sekarang kan bulan Mei jadi bulan depan akan berlaku untuk ketentuan berikut nah kalian bisa baca yang dapet email kalian bisa baca ya aku langsung mau nunjukin aja persenan yang harus dibayar buat para seller itu berapa kita akan langsung cek sekarang nah jadi disini sih keterangannya biaya komisi marketplace Indonesia nah kita akan baca dulu nih jadi struktur biaya komisi marketplace mulai kamis 1 Juni akan melakukan penyesuaian penting pada struktur biaya komisi jadi maksudnya ini tuh biaya admin yang dikeluarkan seller untuk tiktok guys jadi maksudnya komisi untuk tiktoknya ya jadi bukan buat tentang afiliate tiktok oke kalian harus note nah seller fee saat ini sebesar 1% dan plat fee sebesar 2.000 jadi biasanya memang kalau para seller bayar ke tiktok itu setiap 1 barang penjualan 2.000 plus 1% per pesanan yang valid atau yang sudah di co oleh orang nah sekarang itu bakalan diganti dengan biaya komisi marketplace baru sesuai dengan kluster kategori dan subkategori yang dijual di tiktok shop nah jadi bakalan ada perubahan ya sekarang tuh gak bakalan 2.000 persen lagi kita lihat biaya komisi marketplace biaya komisi marketplace adalah jumlah yang dibebankan kepada semua penjual atau seller ya di Indonesia berdasarkan harga item kita lihat sebelumnya biaya komisi itu kan aku bilang tadi 1% dan biaya tetap di 2.000 berarti kan 2.000 plus 1% nah setelah 1 Juni yang ini yang akan diberlakukan sebagai bagian dari komitmen tiktok untuk terus melayani dan memberikan pengalaman yang lebih baik tiktok shop akan menerapkan biaya komisi biaya komisi marketplace akan dihitung berdasarkan kluster kategori dan subkategori SKU yang dijual di tiktok shop biaya ini berdasarkan pesanan yang valid kita akan lihat ya nih cara kalkulasi biaya komisi marketplace jadi biaya itu dihitung dari harga barang yang dikurangi diskon penjual biaya pengiriman dan diskon platform tiktok shop tidak termasuk dalam perhitungan biaya komisi jadi kalau biaya pengiriman itu beda lagi ya guys kalian yang nonton video aku sebelumnya ada ekstra ongkir tiktok shop itu juga ada persenan tambahan ya kalau kalian mengaktifkan platform gratis ongkir ya tambahannya itu rumusnya biaya komisi atau admin tiktok jadi tarif komisi persenan nanti kita lihat ya tarif komisinya berapa gitu loh cara ngeceknya tarif komisi persen kali harga barang dikurangi diskon penjual kita akan lihat cara melihat tarifnya ada disini jadi kita itu udah dikasih sama si tiktok tabel detail biaya komisi atau biaya admin untuk pakaian wanita sekarang tuh 4,3 persen untuk pakaian pria sama nah ini untuk pokoknya fashion-fashion ya kalau untuk sepatu juga sama aksesoris perhiasan cuma 1,9 persen elektronik handphone 1,9 persen perhatian rumah tangga juga 1,9 persen aksesoris elektronik 4,3 persen komputer 2,7 persen virtual product cuma 1 persen buku majalah sama 4,3 beauty juga 4,3 personal care 4,3 ini ya pokoknya kalian bisa dilihat disini jadi buat para pemula kalian bisa sesuaikan persenannya disini mari kita hitung contoh penerapannya nih contoh penerapannya contoh ya sepatu harganya kan misalnya harga 50 ribu terus diskon penjual kalian tuh misalnya 15 ribu mau kalian diskon berarti harga item setelah dipotong diskon kan di 35 ribu sepatu biru itu kan klaster fashion nah komisinya itu di 4,3 persen nah si a misalnya beli nih 1 buah sepatu jadi hitungnya kayak gini guys si sepatu 50 ribu dikurangi diskon penjualan 15 ribu jadi kan 35 ribu ya langsung aja 35 ribu dikali 4,3 jadi adminnya di 1.500 ya kalau menurut aku sih kayaknya lebih murah sekarang per 1 Juni karena kalau kemarin kan ada 2 ribunya ya jadi agak tinggi 2 ribu plus 1 persen kalau sekarang toh 4,3 persen cuman memang ada penambahan kayak yang gratis ongkir gitu-gitu kan kita sebagai seller daftar gratis ongkir itu tuh kalau gak salah di 4 ribu juga gak eh di 4 persen juga atau berapa persen gitu aku lupa ya kalian bisa cek aja jadi segini ya 1.500 untuk 1 item nah sebenernya sih mungkin agak sedikit berkurang tapi gak tau juga deh kalian bisa cek aja histori penjualan masing-masing karena kan kalau ini kalau 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 murni ya cuman 1.500 tapi kan kalau admin dulu 2 ribu plus 1 persen kalau sekarang itu cuman 4,3 persen dan jadi jadi adminnya cuman 1.500 kalau menurut aku sih ini berarti agak berkurang ya kalau hitungannya dari sini tapi gak tau kalau ditambahin persenan dari pocher gratis ongkir ekstra misalnya kita mengaktifkan gratis ongkir ekstra nih berarti mungkin ada penambahan karena kan ada 4 persen untuk penambahan biayanya gitu nah seperti itu ini adalah admin penjualan tiktok shop terbaru akan berlakunya di 1 Jun nih guys jadi bulan depan akan berlaku sistem seperti ini tapi sebenernya gak ada gak ada admin yang kenaikannya drastis tinggi enggak jadi buat seller-seller sih masih aman ya maksudnya kayak gak tiba-tiba jadi 4 ribu 3 ribu enggak masih tetap di range yang sama sih menurut aku aku juga sebagai penjual di tiktok untuk persenan segini kita bakalan masih terjangkau gitu loh karena persentasinya gak terlalu tinggi dengan yang sebelumnya jadi masih aman-aman aja seperti itu infonya oke guys jadi itu adalah info dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video selamat menikmati